Pemirsa Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto disebut akan bertemu setelah pemilu 2024. Bahkan banyak yang memprediksi pertemuan akan berlangsung pada lebaran. Dikutip dari kantor berita antara, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan pertemuan itu mencari hari yang baik. Selain itu, dia mengungkapkan Megawati ingin agar proses ketatanegaraan melalui persidangan, perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU atau Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK terlebih dulu selesai. Menurut Basarah, Megawati selalu meletakkan pemikiran dan sikap politiknya terkait kepentingan nasional, rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, serta golongan. Sebelumnya, politikus Partai Gerindra, Dhanil Ansar Simbanjuntak, meyakini pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto akan segera terlaksana. Menurutnya, pertemuan antara kedua pimpinan partai politik itu akan tinggal menunggu waktu yang tepat. Selain itu, selasa 2 April 2024, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa momentum yang paling tepat untuk pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto adalah setelah persidangan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU atau Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi MK. Dia pun menegaskan Megawati dan Prabowo tak memiliki permasalahan untuk bertemu. Kendati demikian, menurutnya pertemuan tersebut dapat dilakukan setelah seluruh tahapan dan proses hukum yang berlangsung di MK selesai. Ketua DPP-PD Perjuangan Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto setelah Pilpres 2024 usai. KMP Bali Post melaporkan.